Rumah Mungil dan Minimalis 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 Untuk bersantai, penggunaan sofa lesehan tanpa lengan berikut ini sangatlah tepat. Selain nyaman digunakan saat bersantai, sofa jenis ini cocok pada lahan terbatas agar kesan luas tetap terjaga. Untuk menghindarkan kesan yang monoton, penggunaan karpet motif tenun pada ruang keluarga mampu membuat suasana ruangan lebih hidup. Jika memiliki area kosong pada bawah tangga, kamu bisa memanfaatkan area tersebut menjadi storage. Kemudian, beri penutup agar ruangan tetap terlihat rapi. Solusi lain untuk mengakali hunian dengan lahan terbatas, yaitu hindari penggunaan sekat seperti halnya ruang keluarga yang dibiarkan open space dengan service area. Sedangkan pada area makan dibuat simpel dengan penggunaan dinding bata putih. Serta material kayu yang dibiarkan terekspos alami mampu menambah kesan warm dan cozy pada area ini. Pada sudut ruangan, terdapat area open plane yang berguna untuk sirkulasi udara. Area ini dibuat layaknya mini garden dengan penggunaan rumput sintetis dan kursi tamat. Next, area privat nampak dibuat simpel namun tetap fungsional. Seperti pada tempat tidur misalnya. Pemilik menggunakan kasur dengan storage untuk menaruh barang dengan ukuran besar. Ranting bekas juga dimanfaatkan menjadi dekorasi, serta tempat untuk menggantungkan foto yang semakin mempercantik ruangan. Lanjut ke rumah selanjutnya. Lahan panjang tidak menjadi hambatan dalam membangun sebuah rumah yang nyaman. Memiliki panjang 27 meter dan lebar hanya 7 meter saja, namun rumah ini tetap terkesan modern dan minimalis. Meski berukuran kecil dan hanya memanjang, namun si pemilik rumah tak kehilangan akal untuk memanfaatkan setiap lahan yang ada setelah memaksimalkan kecahayaan siang hari secara alami. Pada area ruang tamu, pemilik rumah mengkombinasikan gaya modern minimalis dengan gaya vintage retro. Gaya modern minimalis terlihat pada pemilihan sofa dan meja yang simpel, serta adanya seneng lem unik pada sudutnya. Sedangkan gaya vintage retro terlihat pada pemilihan barang di area ini. Menariknya, koper berkerat ini sengaja dijadikan sebagai meja untuk memperkuat kesan vintage. Sedangkan bantal bermotif chevron ini mewakili kesan retro. Ruang makan diletakkan di antara ruang tamu dan ruang keluarga. Di area ruang makan juga terdapat pantry kecil yang berfungsi sebagai dapur bersih. Untuk ruang keluarga sendiri sengaja dibuat luas agar dapat menampung teman-teman yang berkunjung ke rumah. Meski tidak memiliki lahan yang luas, namun pemilik rumah tetap bisa membuat kolam renang yang ditempatkan di belakang rumah. Lanjut ke rumah selanjutnya. Rumah yang satu ini tidak hanya mengusung tema minimalis, tetapi juga mengkombin dengan desain industrial sehingga membuat tampilan rumah terlihat lebih modern. Salah satunya rumah mungil yang berada di daerah Bandung ini. Fasadnya menggunakan warna standar rumah minimalis modern, yaitu warna abu-abu. Dengan bentuk kompak, serta pagar besi yang dicat senada dengan rumah memberikan kesan unfinished look yang modern. Teras depan yang dimanfaatkan juga sebagai garasi dipasangkan storage berbahan kayu untuk menggantungkan beberapa keperluan untuk perawatan kendaraan. Memasuki bagian dalam rumah, kita disambut oleh living room mungil yang dilengkapi sofa, serta dihiasi cushion dengan warna yang agak gelap, agar memberikan kontras pada ruangan yang didovinasi warna putih. Sofa yang berukuran tidak terlalu besar, serta single chair yang didesain sederhana tetap terlihat bagus dan tidak kuno. Karena konsep minimalis merupakan konsep yang modern. Dining table bermaterial kayu memberikan kesan warm dan natural pada area makan. Adanya hiasan berupa gambar pada meja makan dan kursi membuat area makan tampak unik dan lain daripada yang lain. Permaterialkan kanvas dan kayu, kursi makan sengaja dilukis sesuai dengan selera dan personality pemilik rumah, sehingga membuat ruangan semakin terlihat estetik. Kamar mandi di belakang area ini juga dibuat simpel dan fungsional. Service area yang menyatu dengan dapur terlihat compact dengan adanya rak yang telah diukur, sesuai dengan kebutuhan pemilik rumah, agar bisa memaksimalkan ruangan dan sudut yang ada. Material kayu yang dipilih adalah kayu bekas peti kemas yang memiliki serat unik, serta harga yang murah. Kitchen set juga didesain sesimpel mungkin, agar menghemat ruang namun tetap fungsional. Itu dia, hunian dengan lahan sempit yang bisa kamu jadikan referensi untuk hunianmu. Semoga terinspirasi!